Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa subscribe Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal berupa unsur dan senyawa Kemudian sifat fisika dan kimianya Beserta perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang zat atau materi Toto dalam bahasa Inggris disebut mature Nah, anak-anak, kalian bisa mempersiapkan alat us kalian Dan buku pegangan berupa LKS atau buku catatan Dan jika kalian menemukan informasi-informasi penting Bisa kalian tambahkan di buku pegangan kalian ya Sebelum kita mulai, berita ada beberapa benda Coba kalian tentukan wujud dari benda-benda tersebut Yang pertama ada air terjun Kemudian ada udara pengisi balon Dan ada kuap panas dari makanan Ada sepungka es batu Ada salju Dan ada rintik air hujan Coba kalian tentukan wujudnya Simpan jawaban kalian ya Berita harap kalian semua sudah bisa menentukan wujud-wujud dari benda tersebut Jadi, materi adalah sesuatu yang menempatkan ruang Artinya, dia memiliki volume dan mempunyai masa Masa adalah ukuran jumlah partikel pengusun dari matanya tersebut Nah, berdasarkan Berdasarkan Wujudnya itu, materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat atau solid Dan zat cair atau liquid Serta zat gas Sedangkan berdasarkan komposisinya Dapat dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran Jadi, secara garis besar Materi itu dapat dikelompokkan berdasarkan wujud dan komposisinya Nah, kita akan mempelajari dulu materi berdasarkan wujudnya Atau state of matter Bisa kalian lihat Di layar Jadi, berdasarkan wujudnya Materi itu dapat dibagi menjadi 3 Ada solid atau zat padat Liquid, zat cair, dan gas Kalian bisa mencari contoh-contoh zat padat, zat cair, dan zat gas Dalam sekeliling kalian ya Ini berita cuma memberikan beberapa contoh saja Di layar Di antaranya zat padat itu ada Topi, pensil, meja, apel, salju, dan sebagainya Untuk zat cair, ada air di kolam renang Ada coklat panas, suhu, air hujan, dan lain sebagainya Untuk zat gas, itu ada Angin, udara, kabut, uap, dan sebagainya Nah, ketika kalian mengamati benda-benda tersebut Bagaimana karakteristiknya? Kita coba bahas satu persatu ya karakteristiknya Yang pertama adalah karakteristik dari zat padat Jika kita melihat ciri-cirinya Zat padat itu ternyata bentuknya tetap Jadi, pada layar kita contohkan Itu ada pensil Dimana juga ada 3 wadah yang berbeda Ketika pensil atau burvain itu kita pindahkan Ke wadah yang berbeda Maka, pensil atau burvain itu akan tetap sama bentuknya Jadi, tidak dipengaruhi oleh wadahnya Artinya, pensil itu Bendahnya tetap Nah, pendapat dari itu dapat diubah bentuknya Jika mendapat berlakuan tertentu Misalkan ditumbuk, dipotong, atau digosok Pada layar kita contohkan Selembaran kayu itu bisa diubah menjadi kursi dan meja Nah, coba kalian sebutkan karakteristik Atau sifat-sifat lain dari bentuk padat di sekiling kalian Nah, bagaimana dengan jat cair? Jat cair itu ternyata bentuknya tidak tetap Jadi, jat cair selalu mengikuti wadahnya Pada layar kita contohkan Ada jat cair pada kendi itu bentuknya sesuai kendi Ada ember yang sesuai ember Selain itu, jat cair memiliki permukaan datar Dalam keadaan tenang Jadi, dalam keadaan tenang Mau dibuat miring ke kanan atau miring ke kiri Ya, permukaannya tetap datar Selanjutnya, jat cair itu dapat mengalir dari tempat yang tinggi Ke tempat yang lebih rendah Dan dapat meresap melalui celah-celah kecil Coba kalian sebutkan sifat-sifat lain dari jat cair Bagaimana dengan jat cair? Jat cair itu memiliki sifat Memenuhi seluruh ruangan yang ditempatinya Jadi, mau ukuran balonnya kecil, besar ya Udara yang ada di dalamnya Ya, meliputi seluruh ruangan dari balon itu Dan bendagas ini menekan ke segala arah Kalian juga bisa mencari karakteristik atau Ciri-ciri dari bendagas lainnya Nah, berdasarkan ciri karakteristik yang sudah kalian temukan Bisa dapat rangkum pada tabel berikut ini Jadi, karakteristik dari suatu zat Berdasarkan wujudnya itu dapat ditinjau dari bentuk volume Susunan molekulnya juga Sampai masa jenisnya Ditinjau dari bentuknya Jat padat dan jat padat itu tetap Sedangkan jat cair dan jat gas bentuknya berubah Karena dia sesuai mengikuti wadahnya Dengan volumenya Jat padat dan jat cair tepat Sedangkan jat gas itu berubah Jika ditinjau dari susunan molekulnya Jat padat ini teratur Sehingga gaya tarik menarik antar molekulnya sangat kuat Dan jarak antar molekulnya ini sangat rapat Untuk jat gas, susunan molekulnya kurang teratur Sehingga gaya tarik menarik antar molekulnya pun kurang kuat Dan jarak antar molekulnya kurang rapat Untuk jat gas, susunan molekulnya sangat tidak teratur Dan gaya tarik menarik antar molekulnya sangat lemah Kemudian jarak antar molekulnya juga berjauhan apakah bisa dimampatkan ternyata hat padat itu tidak dapat dimampatkan dengan hat cair sulit untuk dimampatkan dan hat gas sangat mudah untuk dimampatkan bagaimana dengan masa jenisnya masa jenis dari hat padat itu umumnya besar dengan masa jenis dari hat cair sedang untuk hat gas, masa jenisnya sangat kecil nah anak-anak, ketika diberikan energi wujud dari ketika dia itu dapat mengalami perubahan perubahannya itu dapat dikolongkan menjadi 6 proses yaitu sekalian lihat pada layar perubahan dari hat padat menjadi hat cair itu disebut melting atau mencair di proses ini akan diperlukan energi panas sebaliknya dari hat air hat padat akan melepas energi panas dan prosesnya disebut creasing atau membukuh dari yait air menjadi yait gas disebut evaporation dimana pada proses ini diperlukan energi panas sebaliknya dari yait gas ke yait air disebut condensation atau mengembun dimana pada proses ini akan dilepaskan energi panas lalu dari yait padat ke yait gas itu disebut sublimation atau menyublim dimana pada proses ini akan diperlukan energi panas sebaliknya dari yait gas ke yait padat Akan melepaskan energi panas Dan prosesnya disebut deposition atau mengkristal Anak-anak Kalian bisa mencari contoh-contoh Peristiwa dari setiap perubahan Wujud materi tadi ya Kita lanjutkan Pengklasifikasian materi berdasarkan komposisinya Tadi kita sudah singgung sedikit Bahwa berdasarkan komposisinya Materi itu diberikan menjadi yad tunggal Dan campuran Dimana yad tunggal ini diberikan lagi berarti unsur Dan senyawa Sedangkan campuran diberikan lagi berarti campuran homogen Atau disebut larutan dan campuran heterogen Kita pelajari satu persatu terlebih dahulu Mulai dari unsur Unsur mungkin istilah yang baru Bagi kalian di kelas 7 ini Nah perlu kalian ketahui ya anak-anak Di bumi ini Sudah ditemukan sebanyak 118 buah unsur Jadi cukup banyak Untuk mempermudah mengingat-ingat dan mengajarinya Para ahli itu sudah Mengusun ke 118 unsur tersebut Dalam suatu tabel berada konsur Dimana pada tabel itu Setiap konsur itu ditulis Berdasarkan nambangnya Tambangnya ini disesuaikan dengan Huruf pertama dari nama unsur tersebut Dalam bahasa latin Ditulis dalam huruf kapital Nah jika ada huruf pertama dari nama unsur tersebut Yang sama Salah satunya akan diikuti dengan huruf kedua Namun ditulis dengan huruf yang kecil Contohnya ada hidrogen dan helium Sama-sama diawali dengan huruf H Nah untuk hidrogen itu Tambangnya H saja H besar saja Sedangkan untuk helium Lambangnya ditambah dengan E Jadinya H besar Itu lambang untuk helium Tabel periode konsur itu Dikemukakan oleh Jacob Benzelius Nah sebelumnya Unsur itu apa? Unsur adalah jadat tunggal yang tidak bisa diurekan lagi Menjadi jadat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia Nah kalian bisa lihat Tabel periode konsur Dimana tabel periode konsur ini Memuat lambang dari setiap unsur-unsur tadi Ada O Itu melambangkan oksigen N melambangkan nitrogen Jadi selain memuat lambang dari setiap unsur Juga memuat sifat-sifat dari unsur tersebut Biasanya unsur-unsur yang memiliki sifat sama Akan memiliki warna yang sama Contohnya dari HE, NE, AR, KR, XER, N, dan OG Itu warnanya kan sama Kita lihat Biasanya juga dibawa dikasih keterangan Warna yang sesuai itu Sesuai dengan Noble, Dash, atau Gas, Mulya Jadi unsur-unsur tadi itu Termasuk bergolong Unsur Gas, Mulya Kemudian ada Yang warna hijau, muda Itu Berupakan Semimetal Kemudian ada yang Biru, muda Itu ternyata Non-Metal Jadi ini Ini itu non-Metal ya Ini non-Metal Maaf, yang ini Yang ini non-Metal Karbon, nitrogen, dan oksigen itu non-Metal Yang ini tadi Logam transisi Golongan B Jadi selain Ada lambang unsur Sifat-sifat unsur Juga memuat keterangan golongan dari unsur tersebut Golongannya itu ada Golongan 1A, 2A, 3B, 4B, dan seterusnya Sampai golongan 8A Di sebelah ujung kanan Selain ada golongan Juga memuat periode Jadi baris pertama Ada Ada H, E, dan H H, dan H, E ini adalah periode pertama Sampai ke bawah seterusnya itu adalah Periode-nya semakin bertambah Begitu ya Anak-anak Berikiran dengan tapi periode unsur Akan kalian pelajari lebih detail Jika kalian memasuki jenjang Madrasah Alia Begitu Secara umum Unsur itu dapat dikelompokkan menjadi tiga Ada Unsur logam Unsur semi logam Dan unsur non logam Contoh-contohnya kalian bisa lihat Untuk logam ada Aluminium, emas, kalium, natrium, dan sebagainya Untuk semi logam ada Silikon, boron, dan asin Untuk Logam ada hidrogen, oksigen, karbon, belerang, iodine, dan lain sebagainya Tentunya kalian bisa menambahkan Contoh-contoh lain yang bisa kalian perlukan di buku pegangan kalian Maupun di internet Nah kita lanjutkan Pembelasan mengenai senyawa Mungkin senyawa juga hal baru buat kalian Senyawa itu apa? Yaitu gabungan beberapa unsur yang memiliki sifat berbeda Dengan unsur-unsur penyusuhnya Senyawa ini terbentuk melalui reaksi kimia Dimana perbandingan masa unsurnya tetap Dan tersusun dari beberapa unsur Bisa dua atau lebih Dimana sifat penyusun campuran ini berbeda dengan sifat aslinya Dan senyawa ini dapat dipisahkan melalui proses kimia Nah contohnya ada air Air itu merupakan senyawa dengan lambangnya H2O Dimana air ini ketika dipisahkan melalui proses kimia Akan diperoleh hidrogen dan oksigen Hidrogen dengan lambang H2 dan oksigen dengan O2 Dimana hidrogen dan oksigen ini sifatnya berbeda dengan air Dimana air ini sifatnya air cair Oksigen dan hidrogen itu adalah jet gas Contoh lain ada garam japur Namanya NaCl terbentuk dari natrium Dengan lambang Na dan klorin dengan lambang Cl Dimana klorin ini bersifat gas Sedangkan garam japur ini bersifat pada Jadi bisa kalian lihat bahwa Sifat komponen penyusun dari senyawa ini berbeda Dengan sifat asli dari unsur-unsur penyusunnya Jadi senyawa ini kumpulan dari Gabungan dari unsur yang akan membentuk jet baru Bagaimana dengan campuran Campuran merupakan gabungan beberapa unsur atau senyawa Dengan komposisi tidak tetap Dan masih mempertahankan sifat jet asalnya Campuran ini berbeda dengan senyawa Kalau tadi senyawa terbentuk melalui reaksi kimia Campuran ini terbentuk tanpa melalui reaksi kimia Dan berbandingan masa unsur dan senyawanya itu tidak tetap Dimana campuran ini tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa Jadi bisa gabungan dari unsur dengan unsur Unsur dengan senyawa atau senyawa dengan senyawa Bisa dua atau lebih Dan sifat komponen penyusun campuran sama seperti aslinya Serta dapat dipisahkan melalui proses fisika Campuran dapat diklasifikasikan menjadi dua Ada campuran homogen disebut juga larutan Campuran dan campuran heterogen Campuran homogen ini dibedakan lagi meyaitu asam, basa, dan garam Dan untuk campuran heterogen dibedakan menjadi dua Yaitu koloid dan suspensi Kita akan bahas satu-satu Mulai dari campuran homogen Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan Antara zat-zat yang tercampur di jalannya Tidak bisa dibedakan mana zat terlarut Mana zat terlarutnya Jadi meskipun sifat-sifat dari campuran Sifat-sifat dari zat penyusun campuran ini tidak hilang Tapi komponen penyusunnya ini tidak dapat dibedakan lagi Dimana sifat dari larutan ini Atau campuran homogen ini bening dan tembus cahaya Kemudian partikel-partikel zat akan tercampur secara merata Yang jika diendapkan Dan jika ditiamkan tidak akan membentuk endapan Campuran homogen pada umumnya adalah asam, basa, dan garam Sifat dari asam ini berasa masam Kemudian dapat menghentikan arus listrik Mengubah warna lakmus biru menjadi merah Dan jika dilalurkan dalam air Akan melepaskan ion H+. Sedangkan untuk basa Itu sifatnya berasa agak pahit dan licin Juga dapat menghentikan arus listrik Namun basa ini mengubah warna lakmus merah menjadi biru Dan jika dilalurkan dalam air Akan terbentuk ion hidroksida dengan lambang OH-min Untuk garam Itu merupakan hasil reaksi dari asam dan basa Dimana tidak dapat mengubah warna lakmus merah maupun biru Dan larutan atau leburannya dapat menghentarkan listrik Kemudian campuran heterogen Berbeda dengan campuran homogen Campuran heterogen ini Adalah campuran yang masih dapat dipedakan Antara jet larut dan jet larutnya Jadi campurannya ini masih bisa dipedakan Mana pelarut, mana pelarutnya Dengan sifat-sifat Biasanya itu agak keruh dan tidak tembus jahaya Lalu aktif kegiatan tidak tembus secara merata Dan jika ditiamkan akan terbentuk endakan Campuran heterogen ini dibedakan menjadi dua Ada koloid dan suspensi Koloid adalah campuran yang ukuran praktikal penyusurnya Terletak antara larutan dan suspensi Jadi mau dibilang larutan yang gak larutan Mau dibilang suspensi yang gak suspensi Biasanya koloid ini wujudnya agak kental Contohnya ada air susu, cat, dan awan Dengan suspensi adalah campuran heterogen yang kasar Dan tanpa heterogen artinya dapat dipedakan Dengan jelas tanpa menggunakan mikroskop Contohnya ada air dan minyak, air dan kapur, air sungai yang berbeda Meskipun kita sudah kocok, kita sudah aduk sampai lama pun Nanti akan terpisah Nah, anak-anak Demikian penjelasan mengenai klasifikasi jad atau materi Dimana bisa kita rangkum jad atau materi itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar Berdasarkan wujud dan komposisinya Tiga berdasarkan wujudnya ada jad padat, jad cair, dan jad gas Tiga berdasarkan komposisinya ada jad tunggal Dimana jad tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa Selain itu juga dikelompokkan sebagai campuran Dimana campuran ini dibedakan lagi ada campuran gemogen dan campuran heterogen Semoga kalian memahaminya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton